Intro Pemirsa MeloTV Lampung kembali bersama saya di bedah tajuk Lampumpos Kali ini kita akan membahas berbagai berita-berita yang ada di multi platform Lampumpos Group Terkait berita yang trending tentunya dan berita pertama ada di Lampos.co Dimana ada berita pertama ya tim forensik sebut komponen lift Azahra tak sesuai standar Kemudian ada berita kereta api Kuala Stabas kecelakaan di KM 81 plus 1 stasiun Belambangan Pagar kali Balangan Kemudian berita selanjutnya Mendak sarankan pengelolaan pasar harus rapi dan bersih Selanjutnya ada berita sambut tahun baru Islam ratusan warga makan beralas 100 meter daun pisang Dan berita terakhir di Lampos.co ada 385 jemaah haji asal pengsew tiba Ya punago dari beberapa berita ini Di Lampos.co ada berita suka ada berita duka ya Berita berita duka dulu ya Dari tragedi Azahra Kalau memang sudah seperti itu pemberitaannya tidak sesuai spesifikasi Ya mungkin ini mengarah benar-benar mengarah bakal ada tersangka Sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh kepolisian ya Beberapa hari yang lalu ya bahwa dibalik tragedi meninggalnya ya 7 orang kemudian 3 orang cedera berat Lift jatuh di sekolah Azahra ini bakal ada tersangkanya Dan publik tentu memandang ini memang sebagai sebuah tragedi ya Karena nyawa yang Lepas itu tidak sedikit 7 orang Dan kita berharap ini benar-benar bisa dituntaskan Nah kabar bahagianya adalah ada 385 ya Jemaah haji yang asal kabupaten Pringsewi yang sudah datang dari Tanah Suci Setelah mungkin sebulan lebih lamanya mengikuti berbagai macam prosesi ibadah haji ya Nah mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabur Dan yang tidak kalah penting adalah berdisiplin ya Untuk melakukan karantina mandiri karena memang kan Jemaah haji setelah pulang itu memang harus Menjalani karantina mandiri check up ke vaskas terdekat ya Supaya kondisinya benar-benar fit dan tidak membawa sesuatu yang tidak diinginkan dari Tanah Suci Ya pun selanjutnya pemirsa kita membahas beberapa berita yang ada di lampungpost.id Tentunya yang trending ya Jadi terkait dengan pinjol Pinjol ya pinjol Kemudian ada juga berita strategi turunkan harga pangan Selanjutnya ada hari pertama sekolah Yang mungkin jadi ditunggu-tunggu lah oleh orang tua ya Orang tua murid Kemudian ada strategi turunkan harga pangan beras Ada pemilu juga Dan kira pemilu juga ada azharat tadi ya Ya menarik ini pinjol sebenarnya Pinjaman online ya Dimana OJK itu merilis bahwa Ada 230an ribu Orang di provinsi Lampung itu Terjerat Pinjaman online legal Dengan nilai outstanding itu sekitar 8808 820an juta Miliar ya Hampir 1 triliun Saya kaget juga ini bacanya ya Itu yang legal Ini kita belum Ini sebenarnya bukan data Gambaran data keseluruhan ya Karena pinjol itu ada yang legal dan ada yang legal Tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya Pertanyaan selanjutnya ya Kemana angka 800 miliar lebih Ini berputar gitu Apakah 800 miliar lebih ini Itu digunakan untuk sesuatu yang produktif Artinya sebenarnya keberadaan pinjol itu ya Berdampak positif bagi perekonomian Produktif ya Produktif Misalnya jadi modal Ya melebarkan usaha dan lain sebagainya Yang kacau balau ini kan Kalau misalnya pinjol ini dipakai untuk sesuatu yang konsumtif Ya hanya sekedar belanja Dan yang lebih celakanya lagi ya Itu dipakai untuk sesuatu yang tidak benar Misalnya untuk top up Supaya bisa main game online misalnya Top up supaya bisa main judi online Nah ini yang berbahaya Makanya yang paling penting sebenarnya direspon pemerintah Kita tidak menyalahkan keberadaan pinjaman online ini Apalagi dia legal Nah tapi sebenarnya yang perlu diedukasi ke masyarakat itu adalah Bagaimana fasilitas pinjaman yang mudah Gampang cepat ini kan Setor KPTP aja duit masuk gitu kan Nah tapi ini bisa menjadi sesuatu yang produktif Diarahkan lah pun ya para penggunanya Baiknya menarik sekali pun Dan yang terakhir ada Saya Radio Serasa FM.id Berita pertama ada Audela rekam ulang hits Glenn Fredly Akhir cerita cinta Dan Will I Am dari Britney Spears Kembali berkolaborasi dalam single Mind of Your Business Kemudian ada berita terkait Demi Lovanto umumkan album remix pertama revamp dan dari dari rilis sorry not sorry Kemudian ada berita selanjutnya film terbaru Netflix The Monkey King disutradarai oleh Stephen Chow dan ada sinopsisnya juga ya jadi bisa disimak di saya radio Kemudian yang terakhir ada G-Hope BTS rilis album fisik check in the book Kita bahas The Monkey King aja ya yang digarap oleh ya tokoh apa ya sinias negeri Tiongkok yang mungkin sudah cukup familiar dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia siapa yang tidak kenal aktor Terlalu apa Lawak 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 Aksionnya Aksionnya juga ada drama juga ada ya Stephen Chow ya tapi ini memang kita tidak melihat acting yang bersangkutan ya karena ini film animasi ya Eh ya kerasaktilah kalau mungkin masyarakat Indonesia lebih mengenal ini kerasaktis juga ya pun Sunggokong Iya kan journey to the west atau perjalanan ke barat kerasakti dengan Big Sutong ya nah cuma ini kali ini yang selamanya kita nikmati itu adalah live actionnya ya nah ini dengan apa dengan garapan animasi Nah mungkin apalagi dengan kehadiran Stephen Chow ya Ya pasti pemirsa juga dan saya pribadi berekspetasi film film animasi ini itu akan kocak sekali ya tapi ya untuk membuktikannya ya mari sama-sama kita simak Oke fun ya baik pemirsa Metro TV Lampung kita hari perjumpaan kita di bedah tajuk Lampung Pos terima kasih pun Agus sudah hadir di studio Metro TV Lampung Ya pemirsa saya Setia Jimintang dan kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa